Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut. Kenapa dibilang jangan kamu takut? Jikalau malaikat berkata jangan kamu takut, berarti mereka sedang takut. Tapi yang menarik saudara, bukan cuma dua perempuan itu yang takut. Seluruh penjaga kubur juga gentar terhadap hal itu. Perhatikan ayat 4, dalam terjemahan lama dibilang, maka orang jaga itu pun menggeletar oleh sebab takut akan dia sehingga kelihatan seperti orang mati. Jadi saudara-saudara, dua Maria itu pasti ketakutan sekali. Tapi para penjaga kubur itu juga mengalami ketakutan. Pada waktu dua Maria ini sudah pulang, sudah pergi, ketakutan itu masih menyelemuti mereka. Seperti kata Markus 16, ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dasyat menimpa mereka, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga. Karena takut. Berarti memang perempuan-perempuan itu mengalami ketakutan. Karena itulah, malaikat-malaikat itu berkata dalam ayat 5. Jangan kamu takut. Jadi di sana ada penjaga-penjaga kubur yang takut. Ada dua Maria yang takut. Tapi berita, jangan kamu takut. Itu hanya diberikan pada dua perempuan ini. Dan tidak diberikan kepada para penjaga kubur. Fakta ini menarik. Mereka sama-sama takut. Tetapi yang mendapatkan kalimat, jangan takut. Tidak semuanya, hanya dua orang Maria ini yang mendapatkannya. Di sini, kita harus bersyukur. Bukankah dalam hidup ini, seringkali orang percaya mengalami hal yang sama dengan orang tidak percaya. Orang yang percaya, orang yang tidak percaya bisa sedih. Orang percaya juga bisa sedih. Orang yang tidak percaya bisa berduka. Orang percaya bisa berduka. Orang tidak percaya bisa menghadapi masalah. Orang percaya bisa menghadapi masalah juga. Orang tidak percaya bisa menerita. Orang yang percaya bisa menerita juga. Jadi sama seperti orang-orang tidak percaya Orang percaya bisa mengalami banyak hal yang sama Tetapi saudara-saudara ada perbedaannya Yaitu untuk yang percaya selalu ada firman yang menguatkan Tapi untuk yang tidak percaya tidak ada penghiburan dari firman untuk mereka Sama seperti dua Maria adalah orang percaya Ketika takut ada penghiburan bagi mereka dari firman Tetapi untuk para prajurit yang tidak percaya ketakutan yang sama melanda Tapi tidak ada firman kekuatan dan penghiburan bagi mereka Dalam hidup ini ada banyak hal yang sama dialami orang percaya dan tidak percaya Tapi kita bersyukur bahwa untuk yang percaya Untuk murid-murid Kristus penghiburan selalu ada dari firman Ketika orang percaya dan orang tidak percaya Sama-sama mengalami kekhawatiran hidup Kita bisa khawatir terhadap hidup ini Orang tidak percaya bisa juga khawatir terhadap hidup ini Makan apa, minum apa, pakai apa Tapi untuk orang percaya ada penghiburan dan kekuatan dari firman Misalnya dalam Matius 6 ayat 26 Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menapur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapamu yang di syurga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ketika orang percaya merasa khawatir Ada penghiburan dari firman Bahwa kita lebih berharga dari burung-burung di udara Jikalau Tuhan kasih makan burung di udara, kenapa dia tidak bisa mencukupi kebutuhan dari anak-anaknya? Tapi untuk orang tidak percaya, tidak ada Ketika orang percaya dan orang tidak percaya sama-sama menghadapi musibah Sama-sama menghadapi hal yang tidak enak Hal yang buruk dalam hidup mereka Untuk yang percaya ada firman dan kekuatan Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Tapi bagi orang yang tidak percaya, ada penghiburan apa? Ada kekuatan apa? Tidak ada Ketika orang percaya dan orang tidak percaya Sama-sama menghadapi pencobaan Untuk orang percaya, ada firman dan kekuatan yang diberikan 1 Korintus 10 ayat 13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Dia akan berikan jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Itu untuk orang percaya Ketika orang percaya dan orang tidak percaya Sama-sama menghadapi situasi yang sulit Untuk orang percaya Ada kekuatan, ada firman Ulangan 31 ayat 8 Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu Dia sendiri akan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Jangan takut, jangan patah hati Ada kekuatan, ada penghiburan Untuk yang percaya Untuk yang tidak percaya Tidak ada firman Tidak ada kekuatan Tidak ada penghiburan Kepada mereka yang percaya Kepada dia Karena itu yang sudah percaya Bersyukurlah Karena selalu ada kekuatan Nasibmu di dunia ini Bisa tidak berbeda dengan orang tidak percaya Tapi kamu selalu diberikan kekuatan Dan penghiburan dari Tuhan Tapi yang tidak percaya Tidak mendapatkan Kalau saudara orang percaya Bersyukur Tapi kalau saudara belum percaya Percayalah Supaya kekuatan dan penghiburan ini Diberikan kepadamu Kenapa orang memilih bunuh diri? Karena mereka tidak kuat Menghadapi hidup ini Karena takut menghadapi Seluruh persoalan hidup ini Ketakutan yang pertama di dunia ini Orang takut menjalani hidup Takut menghadapi fakta-fakta hidup Tapi ketakutan yang kedua adalah Orang takut terhadap kematian Kematian begitu mengerikan baginya Sehingga dia tidak berani menghadapi kematian Yang satu tidak berani menghadapi hidup Karena dia memilih mati Yang satu tidak berani menghadapi kematian Bahkan takut terhadap kematian Dua macam ketakutan itu melanda seluruh manusia Tapi saudara-saudara Semua ketakutan seperti itu seharusnya Tidak ada di dalam diri orang berjaya Mengapa? Karena Kristus sudah bangkit Kita tidak usah takut terhadap kematian Karena Kristus sudah mengalahkan kematian Melalui kebangkitannya Tapi karena Kristus sudah bangkit Kita juga tidak perlu takut pada kehidupan Karena dia sudah bangkit dan hidup selama-lamanya Berarti Kristus berkuasa Atas kematian dan juga atas kehidupan Dan jikalau dia adalah Tuhanku Yang sudah mengalahkan kehidupan Mengalahkan kematian dan juga sudah hidup selama-lamanya Apa sebabnya? Apa dasarnya yang membuat saya harus takut terhadap kehidupan? Dan terhadap kematian tidak ada Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21 Bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Karena itu saudara Kalau saudara benar-benar percaya pada Kristus Saudara tidak perlu khawatir lagi Terhadap hidup saudara Percayalah bahwa hidup saudara Apapun yang saudara hadapi di depan Percayalah bahwa seluruh hidupmu adalah lampangan Tuhan Tapi kalau saudara sudah percaya pada Kristus Tidak ada alasan pun untuk takut menghadapi kematian Karena kematian hanya membawa kamu kepada hidup yang lebih baik Kesadaran pada Tuhan yang bangkit Seharusnya melenyapkan seluruh ketakutan kita Jika Kristus sudah bangkit I can face tomorrow Saya bisa melihat hari esok Akan ada hari besok Ada harapan bagi kita Menghalau setiap ketakutan Untuk menjalani hidup Hari demi hari Day by day Dengan kuasa Kebangkitan Kristus Kebangkitan Kristus Melenyapkan seluruh ketakutan kita Baik terhadap kehidupan Maupun terhadap kematian Terima kasih